Pemirsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Jawa Barat temukan sejumlah fakta menarik dalam Pilkada Serentak tahun 2020. Sejumlah pelanggaran hingga kini disinyalir sudah dapat diatasi oleh Bawaslu, termasuk pelanggaran terkait netralitas ASN yang marak terjadi di Pilkada Kabupaten Bandung. Sejumlah pelanggaran dalam jalannya Pilkada Jawa Barat menjadi perhatian serius Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Jawa Barat. Kesbangpol Jawa Barat temukan sejumlah fakta menarik dalam Pilkada Serentak tahun 2020. Hal tersebut terkuat saat Kesbangpol menggelar ekspos media Pilkada Jawa Barat yang digelar bersama Indonesian Politics Research and Consulting. Meski demikian, Kesbangpol Jabar menegaskan hingga kini sejumlah pelanggaran Pilkada sudah dapat diatasi oleh Bawaslu, termasuk pelanggaran terkait netralitas ASN yang marak terjadi di Pilkada Kabupaten Bandung. Bagi kami cukup memberikan bahan untuk bisa disarikan solusi jalan keluar sehingga tahapan perjalanan menuju Pilkada itu bisa lancar ya. Nah, yang paling penting, Pilkada hari ini adalah berbeda dengan sebelumnya karena di tengah COVID-19. Nah, topoksi kami adalah menjaga kondusivitas dan sehat. Nah, kalau sebab itu, pertemuan-pertemuan di Kabupaten Bandung itu-kota itu kami lebih menekankan hal itu, mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan. Kesbangpol pun akan terus memantau jalannya Pilkada yang digelar di delapan kota Kabupaten di Jawa Barat termasuk penerapan protokol kesehatan yang ketat saat masa kampanye hingga proses pencoblosan berlangsung. Yuwana Kurniawan, Bandung TV